BOMBAN DRABATIS EVAKUASI PARA PENDAKI DARI GUNDUNG MARAPI POTUGAS GENDONG KORBAN ERUPSI Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat sempat membuat kepanikan warga di sekitar lering gunung dan juga para pendaki. Saat kejadian pada Minggu 3 Desember 2023, tercatat ada sebanyak 75 pendaki yang terjebak di puncak. Petugas gabungan kemudian melakukan proses evakuasi secara bertahap untuk membawa para pendaki turun. Dalam video yang diterima oleh tim redaksi, tampak sejumlah petugas melakukan proses evakuasi pada pukul 2. Seorang petugas terlihat menggendong seorang pendaki yang sudah dalam keadaan lemah. Disebutkan sejumlah korban ditemukan pada ketinggian 2.000 meter dan beberapa mengalami luka bakar. Untuk para korban luka dibawah menuju 2 rumah sakit di Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Hingga pukul 11, tercatat masih ada 12 orang yang belum dievakuasi. Gunung Marapi mengalami eropsi pada Minggu 3 Desember 2023 dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter dari atas puncak. Saat ini, status Gunung Marapi berada pada status level 2 atau waspada. Rekomendasi dari PVMBG, masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung wisata tidak diperbolehkan mendaki Gunung Api Marapi pada radius 3 km dari Kawah atau Puncak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.